wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini aku baru selesai hari ini untuk pemasangan besi lantai dan kali ini aku ingin memberikan edukasi sedikit berikan tutorial dan mengelawan tentang pekerjaan aku dan kali ini aku ingin mengetahui ingin berikan kepada kalian bagaimana pemasangan untuk perakitan besi slab yang disepilihkan oleh pekerja-pekerja kontruksi ataupun pekerja-pekerja yang ada di bangunan ya tentu seperti ini geng ya paling penting yang sering dilupakan dan ini sangat berbahaya dan sangat tidak ada kekuatan dalam pengacoran contoh seperti ini geng ya di sini kita harus betul-betul melihat bagaimana keadaan posisi besi antara besi atas dan besi bawah itu jangan sampai tersentuh ataupun menempel di bagian bawah lantai tanah ataupun papan ya kalau untuk pekerja yang kedua jadi memastikan antara besi ya di sini bisa kalian lihat ini ada besi dua double ya jadi atas ada bawah ada jadi memastikan kedua besi ini sama-sama di pertengahan terambang ya jadi dia di atas ya tidak menyentuh tanah ataupun pemapan sehingga ini membuat kongkrik itu rata dan kekuatan pengeceran kongkrik itu lebih baik ya dan caranya bagaimana ya kita letakkan batu geng ya kita adalah pelataan batu seperti ini yang bisa kalian lihat bagaimana kita harus meletakkan batu tahu sebagai penahan besi supaya besi ini tidak menempel ke bagian bawah tanah ya ini paling penting ya kadang banyak pekerja-pekerja konstruksi yang mengambilkan ini jadi ada juga yang besi dibiarkan menempel ke dalam tanah ataupun papan jadi kalau menempel ke tanah atau papan ini sama saja bohong tidak akan ada kekuatan pada pengecoran ya Nah jadi itu lagi sedikit pengetahuan dan sedikit edukasi tentang bagaimana kita memasang besi lantai dengan benar dan tidak merugikan bahkan menjadi kekuatan pengecoran itu lebih baik dan maksimal oke terima kasih semoga sedikit video ini memberikan edukasi kepada kalian semoga bermanfaat dan jangan lupa di support dan semoga aku terus berkembang terima kasih dan Assalamualaikum